Hai Hai guys ya tetap di channel saya ya Yuni Gaya ini pengen unboxing sebenarnya saya udah nerima kemarin dan boxnya udah saya buka cuman saya pikir ah nanti mau saya videoin aja so ada tiga parfum tiga parfum ini parfum dari brand arat Kenapa karena belakangan ini saya lagi istrinya udah mulai males-males beli parfum terus menurut saya itu kebanyakan flanker tapi saya pengen beli parfum Niche juga kadang-kadang ada parfum Niche yang saya suka cuman yaitu harganya nggak sesuai dengan budget saya so sepikir Oke lah saya pengen beli parfum jub cuman kan kalau parfum jub atau parfum klonan atau parfum yang niru-niru brand yang terkenal lainnya itu kalau dari dua fragrance saya udah pernah terus dari apa namanya Alexandria fragrance juga udah saya pernah beli itu dua-duanya dari USA sana jadi sepikir saya pengen nyoba parfum jub dari Arab ya akhirnya saya beli jadi ketiga-tiganya ini dari brand yang sama ya dari Alhambra yang pertama itu kita buka lagian ini belakangan ini dengan kondisi global sekarang ini khususnya juga di Eropa krisis inflasi so budgetnya harus dipaketat lagi so why not lah ya saya sih nggak problem dengan pasun-pasun klonan atau jub gitu agak susah ya bukanya ini dia jadi nama brandnya itu Maison Alhambra ya Nah ini yang pertama parfum jub yang saya beli yaitu lovely Sherry mungkin kalian udah nebak ini dari klon apa ya niru-niru untuk parfum apa yaitu lovely Sherry ini dari klonnya Tom Ford Tom Ford ya seperti ini ini makanya pertama kali saya beli brand ini lovely Sherry eau de parfum 80ml Twitter ada apanya sih stiker hologramnya Oke atasnya seperti ini dan memang lumayannya lumayan murah harganya ini saya dapet saya lupa yang mana pokoknya yang dua itu harganya 29,99 pokoknya hampir 30 euro terus yang satunya hampir 40 euro so benar-benar ini banget harganya benar-benar bersahabat yuk kita buka sebukanya dari bawah aja tentunya yaitu tadi seperti yang saya bilang dari awal video udah ada parfum-parfum Nish yang udah lama saya naksir cuman ya itu ya kalau saya lihat harganya kurang sesuai di kantong saya agak kemahalan so kayak ini ya yang Sherry dari Tom Ford akhirnya saya cuman bisa beli dupe nya udah saya buka aja sendiri orangnya nggak kesahabaran seperti ini ya mungkin kalau saya lihat ya memang mesok Alhambra ini kalau dia nge-clone parfum jadi botolnya juga kayaknya di mirip-miripin juga cuman lumayan oke botolnya itu berat terus dia logonya saya suka ya logo rusa gitu ya tuh dan karena saya belum pernah beli aslinya jadi saya nggak bisa membandingkan ya jadi kalian jangan nanya-nanya apa wanginya mirip aduh tidak punya blotter tidak ada kertas ada suara kereta lewat oh bukan pesawat kadang-kadang memang disini suka ada kedengeran pesawat kayak pesawat tempur gitu loh jadi suaranya ush kenceng banget terus kayak memang kecepatannya tuh gambar anak saya ini saya ngembanginnya aroma Sherry kalau saya saya depon Sherry jadi ke ini Sherry yang pas udah ranung-ranungnya tuh yang memang warnanya udah keitam-hitam seperti itu enak enak aroma Sherrynya beda ya ini kalau kalian lihat saya review parfum Sherryu Sherrynya beda ini Sherrynya kayak Sherry yang pas lagi merah-merahnya ya manis gitu kalau yang ini Sherrynya kayak lebih ke Sherry yang udah ranung banget yang udah keitam-itaman seperti yang saya bilang tadi lumayan manis tapi manisnya juga masih oke ya enggak manis yang bikin puyeng gimana ini kesan pertama aja ya pokoknya nanti kalau mau saya review nanti bikin review atau video terpisah tapi so far oke nah yang kedua yang kedua apa coba bisa kalian tebak yang kedua itu dia itu niruin kalau tadi kan niruin Tom Ford yang kedua yang saya beli parfumnya yaitu niruin coba tebak ya ini siu niruin brand ini siu ya atau mikros nah kalau yang ini dari Melok Alhambra namanya Infini Rose bedanya tadi dia nggak ada plastiknya kalau ini ada eh ada sih sorry udah saya buka yang ini tadi lovely cherry itu 80 militer kalau yang Infini Rose itu 100 militer ayo udah buka aja deh harganya terjangkau ini ya kalau beli parfum menis yang mahal bukannya hati-hati ii banget jadi kalau kurang cocok mau di free love gitu masih qwerty dijual nah Infini Rose seperti ini Hai jadi memang kayak logonya tuh terus kotaknya jadi kayak dimirip-miripin juga dengan brand aslinya jadi saya memang sama sekali belum pernah pernah beli brand ini siu dan memang dari dulu penasaran dengan atau mikros jadi ini cakep juga ya botolnya yang tadi aja yang lovely cherry cakep apalagi yang ini tambah cakep berat pula ungu pula aduh warna kesukaanku selain hitam nah kita coba kayaknya idung saya udah mulai lelah dengan aroma-aroma parfum tadi nge-review cherry wood yang lumayan intense juga terus lovely cherry tebal juga kayaknya idungku udah mulai kebas ini so far of openingnya ya atau awal-awalnya ini aroma mawar yang lumayan lembut tapi kesannya udah mulai bold gitu dan memang ini dari dua parfum yang udah saya coba tadi nih lovely cherry dan Infini Rose memang kesannya tuh kesan mahal harganya oke banget murah meriah tapi wanginya tuh kesannya memang wangi paru mahal enak kenapa dari dulu saya nggak nyoba ya brand ini ih oke banget oke ini Infini Rose dari mesong alhamra wih buat kalian yang penasaran dengan atomic rose dari inisio coba beli ini dulu deh ya kalau budgetnya belum mencukupi mesong alhamra infini Rose buat kalian suka apa namanya ungu unyu unyu nah yang ketiga yang ketiga ini sebenarnya saya punya full size-nya dan travel size-nya cuman karena saya memang tahu harganya mahal ya walaupun masih ada di budget saya lah ya tapi nggak bisa kayaknya sering-sering nge-backup botolnya akhirnya saya why not lah beli jupnya juga tadaaaah kalian bisa tebak ya ini dia ini nge-clone atau ngejut parfum dari mesong frances cojang yang terkenal itu yaitu Ud Satamur ini barok satin Ud atau barok satin Ud 100 ml tuh 100 ml harganya nggak nyampe 50 euro 100 ml kalian beli mesong frances cojang 70 ml sekarang harganya berapa di atas 200 kan jadi bukanya seperti ini ya beda amanya tadi duanya tadi kalau ini klasik ya kotaknya tapi memang untuk botolnya ini beda dari yang tadi kalau yang kedua tadi itu memang benar-benar kayak meniru meniru botol aslinya kalau yang barok satang Ud ini nggak meniru botol mesong frances cojang satang Ud Satang Ud atau Osang enggak tapi cakep juga jujur cakep juga walaupun nggak menyerupai aslinya keren berat juga dan ini warna-warnanya tuh jusnya tuh kayak ya kayak warna-warna jus awesome dari mesong frances cojang juga kayak ungu-ungu gitu nah aromanya sendiri karena memang saya punya aslinya wanginya wah mirip kok walaupun ya ada perbedaannya dikit aja kerasa tapi secara garis besar mirip awesome lah apalagi ini baru saya buka ya tapi udah kerasa kemiripannya manisnya tapi tapi ah wow ini bener-bener pembelian yang worthy yang budget friendly untuk harganya oke banget ya di bawah 40 euro pokoknya di bawah 50 lah di bawah 50 euro botol-botolnya ciamik juga cakep banget pokoknya presentasinya oke jadi udah beli 3 parfum dari Mezo Alhambra ini tidak mengecewakan dari segi harga dari segi botol dari segi aromanya so buat kalian yang budgetnya pas-pasan pengen beli aslinya tapi gimana gitu gak bakalan kesampaian atau harus nabung dulu beberapa waktu yang lama coba dulu ini dari Mezo Alhambra ya ini dia lovely cherry yang niru parfum infini rose yang niru apa namanya atau mikrosnya Inisio ini yang niru asalnya Maison Francis Cruja so gini aja ya nanti untuk detailnya akan saya video-in secara terpisah so gini aja unboxingnya ketemu lagi di video-video saya berikutnya bye-bye guys